Untuk pipa debit dari di pipa inletnya semakin besar Pak, kalau untuk pipa outletnya diperbesar diameternya ya? Kalau pipa inletnya perlu nggak kita perbesar di sini? Inlet itu yang panjang 4 meter apa yang bawah Pak? Bukan, inlet itu tempat masuknya air dari sumur menuju ke torren, ini namanya pipa inlet nih, ini pipa inlet, ini pipa outlet tempat keluarnya sini Dari sumur ke tandon, oh iya Tandon itu namanya inlet Artinya kalau pipa outletnya kita perbesar Kalau sepemahaman saya berarti debitnya nanti akan semakin besar juga Pak Debitnya akan semakin besar pula, karena? Ya Alasannya? Karena diameter berpengaruh Dibetnya kan besar Baik Selain faktor debit ada lagi nggak? Kecepatan airnya mungkin Pak Kalau dihubungkan dengan persamaan kontinuitas Kecepatan airnya Ya berkaitan dengan tekanan airnya juga Kalau menurut persamaan kontinuitas ketika diperbesar diameternya Kecepatannya makin kecil justru Kecepatannya makin kecil Kecepatannya berkurang Pak Kalau kecepatannya airnya berkurang Kurang, oke Pada kasus pipa outlet yang tegak seperti ini Contoh disini ada kran ya Sebetulnya yang mempengaruhi debit air itu apa saja sih? Volume Oke Volume air Volume air Luas penampangnya Luas penampangnya Terus? Ketinggian Kecepatan air mengalir Kecepatan air mengalir Oke, apalagi? Dan lamanya Ketinggian tinggi Waktunya Oke, durasi air mengalir gitu ya? Durasi air mengalir Oke, sekarang Kalau ketinggian Pak Berpengaruhi ya Pak Oke Nah sekarang Kan ada tekanan jadi Oke Bu bilang tekanan Ketika makin tinggi Tekanannya gimana Bu? Hubungan antara tekanan sama ketinggian toran ini Tekanan hidrostatisnya berarti semakin tinggi Tekanan hidrostatisnya semakin tinggi Semakin besar gitu Semakin besar Yang ada di mana Bu? Tekanan hidrostatis yang ada di mana? Yang ada di bawah Yang ada di bawah mana? Di dasar tandon Di dasar tandon di sini? Ya Nah, kalau saya pengen coba Tinjau sistem yang ada di BIPA ini Ketika diperbesar luas penampangnya Tekanan hidrostatisnya bagaimana? Ijin Pak Oh, silakan Silakan Oke Ibu pakai asasnya kontinuitas Bu ya? Pakai persamaan kontinuitas ya? Tinjuannya Bu ya? Seperti iya Bernoulli Nah sekarang ketika ada perbedaan ketinggian Berarti selain persamaan kontinuitas Ada lagi konsep lain yang dipakai? Bernoulli Nah itu dia Barusan Iya kan? Iya Nah Jadi tidak hanya persamaan kontinuitas yang dipakai Bernoulli pun masuk di sana Coba Bapak Ibu bayangkan Ketika diameter pipanya cuma 1 inci Yang outlet ini ya Yang 1 inci Ketinggian pipanya misalnya adalah 3 meter Maka volume airnya tinggal dihitung kan? Iya Luas alas sekali ketinggian ini ya Pipa kan 3 meter Luas alas dari diameter pipa yang 1 inci Udah gitu aja Jadi beban air Atau berat air itu Itu akan menekan dasar dari pipa yang di sini Iya kan? Tekanan hidrostatisnya Benar gak? Nah sekarang bandingkan kalau misalkan Si pipa ini kita berbesar diameternya Berbesar diameternya Dengan panjang yang sama Maka beban air Yang menekan dasar dari pipa ini Yang di bawah sini Itu akan makin besar atau makin kecil? Tekanannya Yang mana Pak? Saya ulangi ya Ini pipanya pertama 1 inci nih diameternya nih Panjangnya 3 meter Kasusnya tadi kan diameter pipa otel diberbesar ya Diberbesar Taruhlah jadi 2 inci si pipa ini teh Jadi 2 inci Nah maka tekanan hidrostatis yang dialami dasar pipa ini Ketika si pipanya 1 inci dengan 2 inci Besar yang mana? Yang 1 inci Yang 2 Yang 2 inci Pak Makin besar tekanannya yang di bawah itu Pak Kanan itu masih ingat ya Konsep tekanan ya Kan P itu kan sama dengan F per A ya Iya Betul kan? Betul kan? Betul Pak Efek itu apa? Efek itu apa? Gaya kan? Gaya Nah ketika ada air yang tertampung di sini Maka kita mengasumsikan 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 ya Bahwa gaya itu kan sama dengan berat air Iya Betul kan? Iya Ketika pipanya 1 inci dengan 2 inci Mana berat air yang paling besar? Yang 2 inci Pak Yang 1 Pak Yang 1 apa yang 2? Berat air Berat apa ini Pak? Berat Yang 2 inci Pak Iya kan? Yang 2 inci kan? Iya Betul Berarti faktor yang berbanding lurus dengan tekanan itu kan Makin besar F nya kan makin besar kan? Iya Pak Terangkan kan Tadi diameternya kan cuma 2 kali lipatnya ya Betul ya? Iya Pak Sementara panjangnya ini kan 3 meter Iya Pak Sudah berkali-kali lipat Betul? Iya Pak Jadi penambahan diameter dengan penambahan masa air itu Itu jauh lebih besar penambahan masa airnya Betul? Mas air daripada Sehingga tekanan air yang menekan ini Pipa yang didasar ini Itu jauh lebih besar ketika menggunakan yang 1 inci 1 inci Pak Dampaknya apa? Walau Makin kecil Pak Karena diameternya ditambahkan yang pipa lain Kecepatan airnya makin kecil Iya Pak Yang menyemburi tuh makin kecil kecepatan airnya Besar Pak Nama besar Pak Nama besar dong Pak boleh Pak Kalau yang menyembur ke ini kekran ya Pak Silahkan Pak Tommy dulu Pak Tommy Silahkan Pak Tommy Oh iya Pak Jadi gini Pak Jadi yang mempengaruhi kecepatan alir di pipa outlet itu kan Yang pertama Dari pipa inletnya Pak Nah syaratnya pipa inletnya itu harus dibuat lebih besar daripada pipa outletnya Agar air yang... Sebentar, sebentar, sebentar Kita masih bicara mengenai pipa outlet Ya Pak Ada semuanya Outlet Outlet bukan inlet Perbandingan outlet jika diperbesar Ya Jadi kalau misalkan pipa outletnya kita perbesar Jadi kan Banyaknya air yang keluar di lubang itu Dia kan berkaitan dengan lubang yang ada pada pipa yang ada perat pangkinya Pak Nah semakin besar Lubangnya Maka air yang keluar juga akan semakin banyak Pak Maka lajunya juga cepat Kecepatannya akan semakin Besar Pak Makin besar Sekarang saya mau tanya kepada Tommy Hal apa saja yang bisa mempengaruhi kecepatan air yang keluar dari pipa outlet ini Yang pertama dari ketinggian letak pipa outletnya Pak Ketinggian pipa... Output ketinggian pipa outlet terhadap sumber airnya mungkin ya Ya Pak Ya gitu Oke, apa lagi? Kemudian dari luas... Diameter dari lubang kebocorannya Pak Luas dari diameter lubang sininya ya Outputnya Oke, sekarang saya mau tanya Korelasi apa yang membuat Pak Tommy beranggapan bahwa Semakin tinggi pipa Maka kecepatannya akan semakin besar Kan berkaitan dengan itu Pak Rumus Bernoulli Pak Persamaan Bernoulli Yang Torricelli Pak Yang Torricelli Gravitasi Pak Ada yang bilang lagi gravitasi Mana yang lebih dominan antara gravitasi dengan di Bernoulli Bernoulli Pak Bernoulli Sama dengan 10 Pak Sedangkan kalau yang berkaitan dengan ketinggian Ketinggiannya berbeda-beda Kalau semakin tinggi bendanya Maka kecepatannya juga akan semakin besar Pak Karena ada tekanan juga Bu Eli, Bu Eli silahkan Bu Eli Penempat Bu Eli gimana? Iya Pak Kalau menurut saya berkaitan dengan Eh, dipenuhi oleh gravitasi Karena kan air turun ya Air turun itu Kan semakin tinggi tempatnya Maka gaya gravitasinya itu semakin besar Sehingga nanti pancaran airnya juga semakin besar Seperti itu mungkin Pak Oke Yang lain gimana yang lain? Saya Pak Silahkan Bu Rista Kalau menurut saya Yang mempengaruhi kecepatan alir di yang Lobang yang di bawah Itu mana lebih penakanannya adalah di ketinggian Karena Kalau kita Saya konsepnya adalah hukum kekalahan energi mekanik ya Pak Oke Ketika di atas Ini kan berarti energi potensial Dipenuhi oleh berat dan ketinggian Sehingga dia memiliki energi yang cukup tinggi Oke Ketika di titik ini Ketika di titik ini Maka kan Di sini kan Ibaratkan tidak punya ketinggian Sehingga energi potensialnya sama dengan energi kinetik ya Oke Masimul sih Energi kinetik itu kan sebanding dengan kecepatan alir Maka kecepatan alir di titik yang di bawah Itu pasti lebih tinggi Pendekatannya hukum kekalahan energi ya Ya Kalau saya pakainya hukum kekalahan energi Baik ya Ya makasih Ibu Jadi Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu pernah baca-baca literatur Entah di Gian Koli Entah di mana Di Halideresnik Sebetulnya Keluarnya rumus dari Atau persamaan bernoled Itu juga Itu berawal dari hukum kekalahan energi Seperti itu Ya Pak Masih ingat ya Pak Dari sana seperti itu Jadi ya tidak hanya dari G-nya saja Ada banyak hal yang lainnya Masa air juga tadi kan sudah disampaikan Bahwa ketika masa airnya bertambah Masa air bertambah itu kan ditandai dengan luas-luasnya penampang tipa kan Yang semakin besar Maka disitu ketekanannya kan yang semakin besar kan Yang F-nya itu beratnya itu menekan ke bawah Nah sekarang apa bedanya Kalau misalkan pipanya tidak dibuat tegak Tapi dibuat miring gitu Nah Dibuat miring Dengan catatan ketinggiannya sama Ketinggian vertikalnya sama Maka kecepatan aliran airnya gimana? Sama tidak? Akan berubah Karena ketinggiannya kan Posisi ketinggiannya akan berbeda lagi Pak Karena posisi ketinggiannya akan berbeda lagi ya Karena kamu pengatuhi Betul Faktor dari tekanannya itu Atau faktor dari beratnya itu kan Berbeda ya Ketika dibuat miring seperti ini Bagus Sudah bisa menganalisis lebih dalam lagi Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya Apa yang terjadi Kalau pipa inlet Pipa inlet ini Kita perbesar Maka tampungan airnya akan lebih cepat penuh Pak Akan lebih cepat penuh Oke Akan lebih cepat penuh Pendekatannya Pendekatannya Karena kan air yang keluar Melalui mesin itu akan semakin besar Pak Oh akan semakin besar Oke Pernah nyoba Pak? Pernah nyoba? Biasa sih Cobanya itu Pak Pada saat nyuci motor sih Pak Nyuci motor Oke Ya Masih naik Belum pernah untuk ketinggian Pak Oke Ya Baik Baik Ini kalau tukang Bapak pasti bisa jawab dengan tepat Ini Bapak bagus Bapak aplikasinya di cuci motor ya Cuci motor Kalau Bapak mungkin di cuci motor Di aplikasinya kan Langsung ke motor kan Dari pompa ini ya Iya kan Tidak langsung ke ketinggian gitu ya Ada lagi yang lain silahkan Pak Ibu Apa yang terjadi kalau pipa inletnya kita perbesar diameternya Kemungkinan yang bisa terjadi apa saja Silahkan Boleh harap enggak Pak Boleh harap enggak yang tadi Jawaban yang tadi Dirang Kenapa? Ragu-ragu Ya Soalnya Kalau misalkan banyak Nanti kecepatan alirannya Itu kan semakin kecil Sehingga untuk sampai di atas Takinya itu akan semakin susah Pak Iya Itu dia makanya Pak Terpikir Pak Jadi Bapak Ibu ya Kalau udah pernah praktek Bagaimana kita menaikkan air Dari bawah ke atas gitu ya Kalau yang di rumahnya mungkin Tidak pakai PDIM ya Tidak pakai pump Tapi menggunakan Misalkan sumur gali Bapak Ibu misalkan mengaplikasikannya Dengan jet pump Kedua dengan summer siebel gitu Bapak Ibu nanti akan merasakan Semakin tinggi torn Semakin tinggi torn Kita harus memikirkan Berapa diameter si inlet ini Supaya air bisa-bisa nyampe Naik ke atas Nah Seperti itu Karena semacam Kayak pompa dorong itu Dia punya kemampuan maksimal Untuk mendorong air naik ke atas Itu berapa meter Gitu ya Jadi ketika pompa dorongnya Itu hanya batasannya cuma 3 meter maksimal Sementara ketinggian terang 5 meter Maka di Ujung outlet ini Outletnya si pompa Itu pipanya sudah Sudah apa namanya Sudah given Biasanya kalau nggak 3 per 4 in Setengah in Tapi jarang sekali Biasanya 3 per 4 in Nah seperti itu Nah maka cara mengakali kita gimana Ketika pompa ini Nggak bisa mendorong air naik ke atas Pompa tambahan Sementara gimana Diper kecil pak Diper kecil Diper kecil diameter Pipa inlet Diper kecil diameter Inletnya Sehingga dia bisa naik Ke atas seperti ini Gitu ya Kenapa harus diperkecil Karena Kemampuan pompa nya Ketinggian airnya Eh ketinggian tandon Fungsi memperkecil itu untuk apa Memperbesar kecepatan Kata potongnya memperbesar kecepatan Yang lain gimana Setuju Atau ada tambahan Yang setuju pak Gimana bu Suaranya kurang keras bu Suaranya kurang terdengar Memperbesar kecepatan Alir air Kalau saya tanya lagi Saya tanya lagi Kenapa ketika diperkecil Inletnya Kecepatannya bisa naik Tekanannya semakin kecil pak Tekanannya semakin kecil Pak Rizky Kalau itu diameter Inletnya diperkecilkan Berarti kan Volume air Yang mengalir berkurang Berarti kan Tekanan hidrostasinya kan Bertambah kecil Jadi kecepatannya Semakin besar Seperti kalau Menyiram tanaman itu Ditutup setengahnya kan Air yang memancar Semakin jauh Seperti itu Pertanyaannya Dengan diperkecil Kenapa kecepatannya Makin besar Tekanannya tadi pak Tekanannya 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 makin besar Makin kecil Kalau diperkecil Berarti Tekanannya semakin kecil pak Kalau tekanannya Makin kecil Kecepatannya Makin kecil dong Enggak pak Kalau kecepatan Diperbesar Jadi besar Tekanan jadi kecil Kalau diameternya Diperkecil Kecepatan alirnya Semakin besar Dan tekanannya Semakin kecil Tekanannya makin kecil Tadi saya sudah sampaikan Pompa air itu Ini kita sudah bicara Bicara aplikasi Jadi ini bukan hanya Fisika teori Tapi fisika terapan juga Jadi ketika kita beli pompa Maka Bapak Ibu Akan melihat spesifikasi Di pompa itu Ada tulisan Daya dorongnya Daya dorongnya Berapa meter naik ke atas Kekuatan penghisapnya Berapa meter Dari bawah Daya hisap Sama daya dorong Itu kalau pompa dorong ya Yang di jet pump Maupun yang lainnya Nah sekarang Pertanyaannya gini Ini misalkan tingginya Dari sini Atau dari sini ya Dari sini Sampai ke bawah Itu 5 meter Sementara spek pompa itu Cuma 3 meter Bisa ngedorong Maka tadi solusinya Adalah diperkecil Pipanya ya kan Supaya Si air bisa naik ke atas Betul Pak Ibu Iya kan Tadi sudah ada Menyampaikan Iya Pak Bisa naik ke atas Karena kecepatannya Makin naik Makin besar Nah pertanyaan saya Kenapa kecepatannya Makin besar Ketika diameternya Diperkecil Ayo hubungkan Dengan konsep yang ada Berkaitan dengan Konsep Persamaan kontinuitas Iya Pak Persamaan kontinuitas Oke gimana Pak Ibu Menjelaskan Yang dihisap Yang dari Pemhisapnya itu Pipanya Lebih besar awalnya Nah saat Air yang masuk ke situ Kemudian didorong Melalui mesin Ke pipa inlet Yang diperkecil tadi Pak Oke Sehingga Terjadi perbandingan Kecepatannya Pak Karena perbandingan Diameternya Oke Jadi Pendekatannya Di persamaan Kontinuitas ya Pendekatan persamaan Kontinuitas Oke baik Bisa diterima Dari situ Karena debit air Yang didorong Oleh pompa air Dari speknya Itu kan selalu sama kan ya Ya kan Dengan catatan Pada ketinggian Yang dispekkan itu 3 meter gitu Tetapi untuk melewat itu Maka Dia harus dimodifkan Dimodif Diameternya diperkecil Diameternya diperkecil Nah sekarang Selain pendekatan Dari Persamaan Kontinuitas Apa lagi kira-kira Kenapa Kecepatannya Bisa naik Atau saya Bantu deh Pertanyaan kluknya Air Bisa Terdorong Naik Ke atas Karena Di pompa ini Dia melakukan apa Usaha Usaha kan Melakukan usaha Betul ya Melakukan usaha Usaha mendorong Naik atas Ya kan Mendorong naik atas Usahanya itu Nah air bisa muncrat Karena ada usaha Di sini Ya kan Ada usaha di sini Ada sesuatu yang menekan Betul ya Betul Ada sesuatu yang menekan Air naik atas Nah Betul begitu Ya Pak Ya kan Nah sekarang Pertanyaannya Kalau tekanannya Tekanan yang didorong oleh Pompa air ini Kan selalu sama kan Setiap saat kan ya Dengan putaran Di pompa ini Yang kontinu kan Ya Tekanannya kan selalu sama kan Air yang keluar Nah sekarang Coba gunakan Bapak Ibu Pendekatan tekanan P itu kan sama dengan F per A Betul ya Ketika diameternya Luas penampangnya Di perkecil Maka tekanan airnya Makin besar Atau makin kecil Makin besar Semakin besar Makin besar Ya tekannya bukan Makin kecil T makin Besar Besar Sehingga Dampak teritekanan air itu Maka Kecepatan air juga Semakin laju Ya kan Semakin besar di sini Sehingga dia bisa mencapai Naik ke atas Begitu Bapak Ibu Nah ini kasus Kontekstual Yang sering terjadi Di rumahan Ketika misalkan Bapak Ibu bikin sumur bor Didapati bahwa Pompanya gak bisa Mendorong air naik ke atas Nah si tukang Tekekeh Ngotot Ingin ganti pompa Nah maka Bapak Ibu bisa Mensiasati Pipa inlet ini Diperkecil Diameternya Supaya air itu Bisa naik ke atas Seperti ini Gitu ya Pak Arya gimana Seperti ada Mungkin berbicara Sudah clear Pak Arya Lagi menyimak Oh lagi menyimak Ini sambil Sambil Mencatat Apa yang Bapak katakan Pak Gimana Bu Silahkan Bu Imi Iya Pak Tadi kan Berarti Penguatan terakhir kan Kalau diameternya kecil Tekanannya Besar tadi kan Pak Supaya gaya dorong Air dari pompa itu Bisa naik ke atas Betul Untuk sampai ke inletnya Kan kecepatan airnya Kalau bisa besar Tadi kan Pak Supaya bisa naik Jadi kalau dihubungkan Ke kontinitas Dengan tekanan tadi Dengan gaya dorong Berarti Sama dia Tekanan besar Kecepatannya besar Kontinitas kan berbanding Terbalik Betul Tekanan yang disini kan Selalu sama Ketika diameternya Sesuai spek Kan begitu Bu Nah ketika Diameternya diperkecil Pendekatan tekanan itu Maka A nya diperkecil A dengan P Itu kan berbanding Terbalik kan Maka tekanannya Besar Kecepatan air Naik kan Seperti itu Berarti Laju airnya Di sini Harus Lebih Lebih besar Yang kita harapkan Supaya bisa naik Betul Betul Berarti nanti Bertolak belakang Dengan hukum Bernoulli nya Ibu Di Bernoulli itu kan Ketika tidak ada Usaha yang dilakukan Oleh mesin Bu Ini kan ada Usaha yang dilakukan Oleh mesin Bu Konteksnya berbeda Berarti Pak Nanti kalau kami jawab Berarti ada Di sini ada Dua Yang satu Di pompa air ini Kita jelaskan Lebih dahulu Di outlet Kita Di outlet Ini beda lagi Bu ya Di outlet ini Kita jelaskan Lagi Lebih spesifik Berarti dua Dua kondisi lah ini Pak Dari mulai Sampai di inletnya ya Pak Makanya tadi Saya akan sampaikan Kalau Bapak Ibu Pernah perhatikan Tempat wudhu Yang di masjid-masjid Biasanya itu Kalau yang Tukang pompanya Tukang bangunannya Tidak mahir Itu ketika Semua keran dibuka Itu kecil Bahkan ada beberapa hal Yang tidak ngalir Betul ya Karena dia itu lupa Mestinya pipa Outletnya Itu kasus yang di lapangan Yang sering saya amati Mestinya Ketika bikin tempat budu Dari tandon itu Si pipa outletnya Ini itu besar Jadi berapapun dibuka Debitnya itu selalu Mencukupi Untuk bisa mengaliri Setiap keran yang dibuka Semakin banyak instalasi air Semakin banyak lubang air Di rumah Atau di musola Atau di masjid Atau di gereja Malah harus perhatikan pula Debit Yang masuknya Salah satunya Ini Dari pipa outletnya Itu pertama Terus kemudian kedua Kalau Bapak Ibu pernah lihat Instalasi air yang di hotel-hotel Yang tandonnya Diletakkan di atas Itu besar sekali tandonnya Warna biru Seperti rumah Itu malah Itu pipa outlet yang keluar Itu bukan pipa Satu in Dua in Tapi empat in Yang gede Hampir sama dengan Lubang sumur Sumur bor ya Hampir sama dengan lubang sumur Itu salah satunya Untuk itu Untuk bisa Mendistribusikan air Secara merata Pada kamar-kamar Yang ada di hotel Ini pengetahuan Buat kita semua Untuk bagaimana Kita bisa Mengalirkan air Dengan debit yang Sama Di setiap titik Walaupun pasti akan berbeda Tergantung Dari pipanya juga Tergantung dari Krannya juga Di instalasi rumah Yang mau kita buat Misalkan Seperti itu Begitu ya Ijin Pak lagi Pak Silahkan Bu Gimana Bu Jadi Untuk di Outletnya ini Berarti nanti Kami membahas Ada dua titik juga Yang satu di lubang ini Pak Lubang Lubang sini Pertama Ya Satu lagi di bawah Ini kan tikungan dia Pak Betul Berarti ada dua Kondisi lah Betul Kami melengkapi ini Gitu ya Pak Triknya gini Bu Kalau Ibu pernah buat Di sini kan Givernya kan cuma satu in Kalau pernah di kurang Cuma satu in Kita bisa mengakalinya Dengan yang namanya Ploksog Ploksog itu sambungan Satu in Kedua in Misalkan seperti itu Kalau Bapak yang suka Ngoprek pasti tahu Yang suka ngulik Pasti tahu Kemudian Dari dua ini Masuk ke sini Begitu masuk ke Instalasi Bu Di bawah sini Ini sudah berubah lagi Menjadi yang kecil-kecil Dikecilkan lagi Jadi fungsinya itu Untuk menambah Tekanan air saja Di sini Ketika pipanya besar Gitu ya Pak Ibu ya Itu aplikasi Fluida dinamis Di rumah-rumah Bapak Ibu bisa menerapkannya Nanti ketika Mau bangun musola Mau bangun masjid Untuk tempat Buduknya Sampaikan Ke yang merancang Instalasinya Sehingga nanti Ketika jamaah Membludak Si tempat buduk Tetap mengalir Si keran-keran airnya Seperti itu Fisinya untuk Ya silahkan Bapak Ibu Berarti kesimpulannya Untuk yang Pipa In outletnya Berarti ukurannya Kecil Untuk pipa outletnya Berarti ukurannya besar ya Pak ya Untuk menghasilkan air yang banyak Ya debit yang besar Ya disini Ya Ya untuk instalasi Ya untuk instalasi Ya seperti itu Terima kasih Amin Ada lagi ya Pak Ibu Kalau yang File berikutnya Ini mah gampang ya Pak Ibu ya Ini kan teknis banget kan Teknis banget Ini sama konsepnya Seperti tadi Nah cuman bedanya disini tuh Ada pembakaran Nah ini kan ada pembakaran Apa fungsi pembakaran disini Apa fungsi pembakaran disini Pak Ibu Untuk memperkecil Masa jenis udara yang masuk Pak Untuk memperkecil Masa jenis yang masuk Udara yang masuk Terus hubungannya Ketika dikeluarkan Kalau dikeluarkan Sehingga Udaranya bisa Lebih cepat Oke Sekarang saya mau tanya Fungsi jet Yang ada di Pesawat Ya Ini kan mesin jet Itu fungsinya buat apa sih Untuk mendorong pesawat Untuk mendorong pesawat Oke Mendorong pesawat ya Mendorong pesawat Artinya Udara yang dihasilkan Dari mesin jet ini Harus punya apa Saya dorong Daya dorong Yang kuat kan Daya dorong yang kuat Nah sekarang pertanyaannya Baling-baling yang berputar disini Ketika Andekan disini Tidak ada pembakaran Dikeluarkan lagi Itu kira-kira bisa dorong Pesawat tidak Dengan bilang Saya bukan teknisi pesawat Mungkin tidak kuat Bisa tapi tidak kuat Oke Bapak-Ibu Pernah ini enggak Pernah apa namanya Pernah baca Tentang Pembakaran mesin Yang ada di Motor Yang entah yang dua tak Entah yang empat tak Kan bensin itu kan dibakar Ya disitu ya Ya kan Dibakar kan Nah pembakaran bensin itu Membuat udara yang di dalam Itu bagaimana Udara yang di dalam mesin bagaimana Bingung ya Atau gini deh Gini deh Pada kata analoginya lagi Gini Pernah dengar Ketika ada kecelakaan Ledakan gas di rumah Ya kan Tabung gas Tabung gas Ibu-ibu lagi masak Si apa tuh Regulatornya rusak Kemudian gasnya meledak Kalau Bapak-Ibu amati Efek dari ledakan Itu kan kaca-kaca pada pecah Kaca-kaca pada pecah Tembok pada lubang Terus genteng pada Tercere-bere Itu kenapa? Kanan ya Pak Kanan kan? Ya Bu Eli gimana? Bu Eli Saya ya Pak Ya silahkan Gimana Bu? Mungkin ada hubungannya Hubungannya dengan energi Mesin Pak Kan disitu ada Efisiensi mesin ya Pak Karena disitu pun Dalam pikiran saya Muncul pertanyaan Pada saat pembakaran Itu kan perlu Energi yang hilang Kekuatan mesin itu Yang dikeluarkan Ada hubungannya dengan Efisiensi mesin Untuk pembakaran itu Tadi yang kasus Kalau yang kasus Ledakan gas Gimana Bu? Kalau Ledakan gas Penganan Ya itu dia Ketika udara dipanaskan Maka molekul-molekul udara Yang ada di sekelilingnya Itu merapat atau merenggang? Merenggang Merenggang kan ya? Ya Kan merenggang Nah sekarang Kalau pemanasannya tiba-tiba Maka Renggangannya pun juga Tiba-tiba juga kan? Nah Renggangan tiba-tiba yang spontan Itu menghasilkan Tekanan yang sangat Besar Mendorong ke segala arah kan? Mendorong ke segala arah Analoginya seperti itu Sama dengan yang di sini Cuma bedanya di sini adalah Si ledakannya Itu dikungkung Dibatasi Ya kan? Pengembangannya dibatasi Pada ruang tertutup Pada ruang tertutup Betul sekali Ibu Pati Ma Nah sehingga Hanya bisa diarahkan ke belakang Ya kan? Yang bisa diarahkan Dengan tekanan yang sangat besar itu Sudah dikompresi Sudah ditarik udaranya Diarahkan ke belakang Sehingga dinamakan jet Udara yang dikompresi Yang dipanaskan Dia akan mendorong secara maksimal Seperti itu Ibu ya Oke Jadi Di mesin jet ini Tanpa ada yang membakaran Maka daya dorong pesawat juga Tidak akan maksimal Nah pertanyaan saya berikutnya Bisakah mesin jet Atau pesawat Mungkin ada yang pernah naik pesawat ya Entah Boeing Entah apa gitu ya Atau mungkin baling-baling lah Entah baling-baling Nah sekarang kalau kita bicara mesin jet Di sini Kenapa Kita belum pernah mendengar Ada pesawat Boeing 747-347 Dia mengangkasa Mengangkasa Keluar dari lapisan atmosfer Atau kalau susah jawabnya gini deh Pernah dengar istilah turbulensi Kalau pernah jadi penumpang pesawat Satu saat ketika naik pesawat Tiba-tiba pesawatnya langsung gini Turun ke bawah tiba-tiba Iya kan Kenapa dia bisa turun tiba-tiba Itu karena apa Mungkin Pak Izin Pak Ya silahkan Bu Mungkin Tekanan udara yang di Atas badan pesawat itu lebih besar Pak Jadi kalau yang turun tiba-tiba Mungkin yang bisa kita kaji di sana Adalah kecepatan Yang diakibatkan oleh mesin Tidak ada Kecepatan yang diakibatkan oleh mesin Tidak ada Jadi mengakibatkan Udara yang di atas Ketinggian Suatu benda itu kan lebih besar Udara atau gaya angkat pesawat Gaya angkat Kalau gaya angkat pesawat kan Kalau bisa lebih besar Dia harus naik ke atas kan Pak Tekanan harus lebih kecil ya Di bawah badan pesawat itu Ya ketika turbulensi Tekanan udara di bawah Dengan di atas Gedean mana Bu Gedean di atas Yang di atas kan Yang di atas Sekarang pertanyaannya Kenapa dia bisa Tekanan jadi berubah seperti itu Karena 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 terjadinya Tomi Pak Tomi dulu Pak Tomi Silahkan Pak Tomi Pakai ini juga Pakai ini Karena Perubahan Kecepatan Aliran udara Yang ada di atas Pesawat Sama yang di bawah Pesawat Oke Baik Apa lagi kira-kira Selain itu Coba kaitkan Dengan kondisi mesin Apa yang terjadi Ketika turbulensi Apa yang terjadi Pada mesin jet ini Apakah mesin jetnya rusak Atau Kaban bakarnya habis Atau bagaimana Saya yakin Yang ada di sini Mungkin sudah sering Naik pesawat ya Sudah pernah Mungkin ya minimal pernah Jadi mungkin Ya walaupun Tidak pernah Atau mungkin Belum pernah Mengalami turbulensi Tapi kalau yang sudah Pernah mengalami turbulensi Sangat Ngeh banget Saya belum pernah Saya belum pernah Oke Ini yang sudah pernah Ayo Coba cerita dong Berbagi Ayo Kita berbagi pengalaman Saring Saring pendapat Masih bingung Masih bingung Masih bingung Oke Tadi sudah saya jelaskan Fungsi pembakaran di sini Adalah untuk meningkatkan Tekanan udara Yang mau dikeluarkan ke luar ya Melalui belakang mesin jet Kan begitu ya Nah sekarang pertanyaannya Apa yang terjadi Kalau Tidak ada udara Yang dihisap oleh mesin ini Tidak ada tekanan Tidak ada Tidak ada pembakaran Pak Tidak ada letupan tekanan Kan betul Ketika tidak ada Tambahan tekanan Maka yang terjadi Kecepatan pesawat Makin turun Atau makin naik Makin turun Ketika kecepatan makin turun Maka gaya angkat pesawat Makin naik Atau makin turun Makin turun Makin turun Kalau makin turun Posi pesawat Jatuh Atau mengangkasa Jatuh Itu dia Makanya pertanyaan saya kan Kenapa tidak ada pesawat Boeing 737 M4 397 gitu ya Yang mengudara Ke luar angkasa Karena di angkasa sana Tidak ada udara Keluar atmosfer Tidak ada udara Jadi tidak ada yang dibakar Di sini Pesawat pasti akan kehilangan Gaya angkatnya Dia akan turun lagi Beda dengan roket Yang hanya benar-benar Memanfaatkan Konsep momentum Ya kan Betul ya Kalau pakai roket Baru dia bisa naik ke atas Karena tidak dibutuhkan Udara untuk Dikompresi Dikeluarkan keluar Sebagai pendorong roketnya Betul ya Pak Ahmad Halo Pak Ahmad Jadi seperti itu Bapak Ibu ya Jadi kenapa pesawat Jatuh Dia lingkupnya harus Hanya ada di Wilayah atmosfer Yang ada udarnya saja Jadi begitu masuk ke dalam Awan Atau lingkup awan Yang disitu ada Vakum udara Dia pasti akan ada Turbulensi disitu Ini sama persis ketika Bapak Ibu pernah Dengar berita Pertolongan Kesulitan Tim rescue Menolong orang Yang Berada di puncak gunung Yang di Mount Everest Itu disana Para pendaki Mount Everest itu Dia selalu menggunakan Selalu membawa Tabung oksigen Betul ya Karena disana Oksigennya tipis Udarnya tipis Sehingga Pesawat Seperti helikopter Yang benar-benar Memanfaatkan udara Sebagai tekanannya Untuk bisa mengangkasa Dia akan Limbung Karena gak ada yang bisa Ditekan Buat Dia dorong ke atas Ya Pernah lihat ceritanya Bapak Ibu Filmnya itu Banyak sekali Tentang Everest itu Jadi Di Bapak Ketinggian Helikopter juga Punya batas maksimum Dia mengangkasa Oke Sampai disini Masih ada pertanyaan Barangkali Atau sudah cukup Dari saya sudah Oke Untuk tes sesi 2 Berarti masih banyak Yang belum Ini ya Belum coba ya Tes sesi 2 ya Belum Belum Perlu saya informasikan Bapak Ibu Sebetulnya Di Dambah yang fluida ini Ini agak berbeda Dengan yang kalor ya Yang di Dambah yang sebelumnya Jadi Di angkatan Empat ini Di Angkatan sebelumnya Sudah pernah dilakukan Produk dari kegiatan ini Sebetulnya adalah Bapak Ibu Bisa menghasilkan Sebuah alat peragaan sederhana Alat peragaan sederhana Yang bisa dipakai Untuk mengajarkan Kesiswa Dari konsep fluida tersebut Ada banyak contoh-contohnya Ada yang sudah berhasil Di upload ke Youtube Itu di Di video yang saya berikan Di LMS juga Setidaknya Minimal bisa Menginspirasi Bapak Ibu Untuk bisa membuat Alat peragaan tersebut Nah Kalau waktunya Tidak cukup Bapak Ibu bisa Buat rancangannya dulu Tapi kalau yang Sudah berhasil Maka Silahkan Bapak Ibu Upload videonya Dari alat peragaan tersebut Ya tentunya Kami akan memberikan Apresiasi yang lebih Untuk Bapak Ibu Dalam pergiatan Di dampak ini Begitu Bapak Ibu ya Nanti contoh-contoh Videonya bisa saya share Ke Bapak Ibu semuanya Terkait dengan Bagaimana Pembuatan alat peragaan Yang sudah Dibuat oleh teman-teman Di angkatan sebelumnya Contoh-contohnya ada Baik Bapak Ibu Kalau tidak ada lagi Yang ditanyakan Saya akan cukupkan Sampai di sini Saya rasa sudah cukup Satu jam Yang ditanyakan